Oke guys saya akan memberikan informasi yang cukup penting di VKZR dan motor bebek lainnya yang memakai mesin tidur seperti ini Oke ini adalah ini ya saringan oli nah ini saringan oli nah ini kotor nah ini kotorannya kalian lihat nih kotorannya Nah gunanya untuk apa untuk menyaring oli karena kalau nggak disaring pasti akan menyumbat ke jalur oli sehingga olinya itu nggak bisa naik ke atas Ketika naik nggak bisa ke atas olinya yang terjadi adalah pasti mesin rusak karena olinya atau sirkulasi oli itu tersumbat Jadi ini sangat penting kalian rutinlah cek setahun sekali atau setengah tahun sekali bongkar kemudian bersihkan Nah ini teman-teman banyak sekali kotoran yang menumpuk disini Ini nempel disini ini ya saya letakkan disini nah ini nih oke ya ini cukup parah ini Nah usahakan ini bersih dan harus terpasang teman-teman oke ya Kalau robek ini wajib ganti teman-teman disini ini murah 10 ribuan kalau yang biasa Oke ini sangat penting walaupun oli bagus tapi nggak ada ini residu yang ada di mesin kotoran di mesin Itu pasti akan menyumbat jalur pumpa oli ini jalur pumpa oli kemudian ke depan Oke seperti itu Oke cukup sekian video dari saya jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan loncengnya Sampai jumpa di lain kesempatan bye Bye